hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya paket water apa kabar kalian semoga kalian sehat selalu ya guys dimanapun kalian berada guys untuk video kali ini adalah video saya setelah water change di aquarium yang 40 cm ini guys yang video sebelumnya yaitu ada ikan Glovis ya guys ini habis dikuras dan saya mau cemplungin lagi ke akuarium nah ini adalah air saya ganti 100% gas dan kita lihat seperti apa ikannya efeknya kepada ikan Kenapa ada yang menyarankan bahwa seharusnya atau sebaiknya kalau water change itu adalah 50% saja tapi saya coba untuk 100% soalnya kemarin ada yang tidak terselamatkan ada yang gimana ya sakit apa itu pintik-pintik putih seperti watchpot guys dan akhirnya tidak terselamatkan dua ekor ya guys akhirnya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu hal-hal yang menjadikan ikan sakit diantaranya adalah pasirnya pasirnya harus dipersihkan dan filtrasinya juga dipersihkan sepenuhnya jadi untuk kali ini saya ganti 100% water change nah ini satu persatu saya masukkan ikannya ke dalam akuarium lagi ya guys dengan filtrasi yang sudah menyala seperti biasa saya biasa menambahkan sedikit garam ikan ya guys untuk mengurangi kadar kapur soalnya saya pakai air ini guys air sumur guys air bor gitu ya guys dan juga garam ikan juga dapat mengurangi mencegah penyakit ikan ya guys tapi juga penggunaan dari garam ikan harus sesuai dengan ukuran tanknya guys atau ukuran akuarium jikalau sekecil ini ya dikit saja guys satu sendok pun boleh kalau untuk akuarium yang gede lebih ditambahkan lagi guys secukupnya atau standarnya saja guys nah disini kita bisa lihat ikan ikannya itu pada mangap-mangap di atas permukaan air ya guys ada yang tahu kenapa kenapa ikan pada mangap-mangap setelah ganti air 100% gas nah penyebab ikan naik ke permukaan air akuarium adalah menurut saya ada lima penyebab ya guys ini adalah salah satu penyebab ikan naik ke permukaan yang lainnya guys yaitu kurangnya kandungan oksigen dalam air soalnya ini adalah air baru ya guys jadi masih eh kadar oksigennya masih rendah sekali dan secara langsung akhirnya ikan-ikan yang baru masuk ke air yang baru ini pastinya akan mangap-mangap atau akan tersendat oksigennya lah ibaratnya ya kurang oksigen dan kalian bisa juga menambahkan aerator guys tapi sayangnya saya belum punya aerator guys ya semoga saja ikannya sehat terus guys kita pantau terus seperti apa nantinya kalau misalkan ada yang mau oleng baru saya ambil ke tank sebelah ya guys tenang saja guys saya bukannya menyiksa guys saya hanya mencoba agar ikan ini bisa bertahan dalam keadaan apapun ya guys ya seperti kalau misalkan mati lampu nah kan tidak ada filtrasi no nah kalau udah di treatment kayak gini bisa kuat guys kembali ke pembahasan ya guys yang pertama adalah kurangnya oksigen di dalam air dan yang kedua adalah jumlah populasi ikan yang terlalu banyak guys jadi sesuaikan jumlah ikan di dalam akuarium sewajarnya saja nggak usah terlalu padat nggak usah terlalu banyak dan nggak usah terlalu sedikit juga guys agar kebutuhan oksigen setiap ikan setiap ikan yang di dalam akuarium tersebut mencukupi guys oke lanjut yang ketiga adalah kualitas air akuarium yang turun yaitu dengan adanya kadar amoniak yang tinggi atau pH yang tidak stabil naik turun ataupun terlihat keruh akibat banyak kotoran yang tidak di filtrasi nah ini biasanya adalah masalah filtrasinya juga harus nah maka dari itu ada waktu dimana harus membersihkan filtrasi dan mengganti air akuarium selanjutnya penyebab yang keempat adalah ikan sakit ya guys ikan akan mengap-angap di atas jikalau ikan sakit atau timbul bintik putih pada sisik atau terluka ataupun infeksi pada insan dan lain sebagainya nah ini sebaiknya harus di treatment sendiri guys biasanya para pecinta ikan ataupun yang memelihara ikan dia dipisahkan di tank yang lain dan di treatment secara khusus biar cepat sembuh dan tidak menular ke ikan yang lain dan selanjutnya penyebab terakhir nomor lima adalah suhu air terlalu panas guys nah suhu air ini biasanya peletakan akuarium yang terpapar oleh sinar matahari dan akhirnya terlalu lama kena sinar matahari suhu airnya panas dan ikannya stress akhirnya ikannya mengap-ngangap di permukaan guys Oke guys segitu saja video kali ini adalah lima penyebab bagaimana ikan bisa mangap-ngangap di permukaan air akuarium ya guys semoga video ini bisa bermanfaat dan jikalau ada salah kata dan menyinggung hal lain saya mohon maaf sebesar-besarnya jangan lupa subscribe like share dan komen untuk dukung channel ini ya guys dan jangan lupa water tank air akuarium ya guys agar kualitas air tetap terjaga dan ikan pun sehat sentos ya guys akhir berkata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh